Satuan Polisi Pamong, Praja, dan Damkar, Kabupaten Kapuas menginspeksi mendadak sejumlah pangkalan dan agen penjualan gas LPG 3 kg di kota Kuala Kapuas Selasa Lalu. Kepala Bidang Tribum dan Teranmas Dinasatpol PP dan Damkar, Kabupaten Kapuas, Elnada mengatakan ini untuk menindaklanjuti isu kelangkaan gas LPG 3 kg. Hasil pengecekan mendapati sempat terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg saat libur Idul Fitri karena pendistribusian tidak lancar. Saat ini gas LPG sudah tersedia dalam jumlah yang mencukupi. Selain itu didapati pemilik pangkalan menjual gas LPG 3 kg di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp22.000. Melaksanakan pengawasan terhadap isu kelangkaan gas, terutama yang gas 3 kg. Dan kami sudah mengunjungi beberapa pangkalan dan juga agen dan memang kita ketahui di lapangan memang betul ada kelangkaan. Ada beberapa sebab yang menjadi penyebabnya, terutama waktu kita tanyakan di agen, karena memang disebabkan oleh ada hari libur. Jadi kalau libur tidak disalurkan. Untuk harga, kelihatannya dari temuan yang kami dapatkan dalam pengawasan tadi, ada yang memang di atas dari head yang sudah ditetapkan yaitu Rp22.000. Rata-rata dari pangkalan itu menyalurkan kepada warga Rp24.000. Dan ada yang digenapkan jadi Rp25.000. Petugas mengingatkan pemilik pangkalan agar jangan menjualnya di atas harga eceran, karena apabila dilakukan akan dikenakan sanksi. Sidak dilakukan terhadap satu agen dan beberapa pangkalan di Jalan Cilikriwut, Jalan Mahakam, dan Jalan Patih Rumbih, Kota Kuala Kapuas. Dari Kuala Kapuas, Kapuas, Ririn Binti melaporkan. 300 см. 300 500 500 500 500 400